Intro Get it out Everywhere I go bring the beatbox Intro Bali Semua mata tertuju pada pulau sejuta pesona ini Intro Bali Bagai oase diantara hingar-bingar tanah air Sebagai tempat mencurahkan keluh kesah Dan membawa tenang yang telah lama hilang Intro Suasana tentram ini semakin lengkap dengan senyuman para warga yang menjaga budaya Hingga masih berjaya di Pulau Dewata Melihat lebih dekat tradisi metatah atau potong gigi yang dilakukan lima tahun sekali Sekarang udah mau proses di pikir Mengikuti pembuatan canang yang membuat hati riang Intro Bali Begitu banyak keindahan tersaji Menunggu untuk dijelajahi Intro Bersama gue, Ties Mirasi Dan gue, Tengku Desi Kami akan buktikan keindahan Pulau Dewata Inilah Tanah Air Betan Inilah Tanah Air Betan Bali Bukan hanya kaya akan ada dan budaya yang masih terjaga sampai sekarang Pulau Dewata Pulau Dewata memiliki jutaan pesona alam yang dilirik oleh sumber dunia Salah satunya Inilah Honeymoon Beach Haruskah kita beranjak ke kota Honeymoon Beach membuka perjalanan kami di Pulau Bali Oh Lebih baik disini Lebih baik disini Rumah kita sendiri Rumah kita sendiri Indah banget kakak Ombak yang menyentuh karang Tebing yang berdiri dengan gagah dan pantai indah yang berada di antara tebing Semua sempurna Ada disini Lebih baik disini Betul banget sayang Pas banget nih Honeymoon Beach jadi destinasi honeymoon kita Eh, eh salah Maksudnya Perjalanan kita di Tanah Air Betan Rumah kita Banyak banget yang bisa kita lakuin di Honeymoon Beach ini kakak Surfing Duduk ciling bercangkrama bersama teman-teman sambil menunggu senja hingga jam lift dari keping Bli ngapain Bli di situ Bli ngapain Bli Bli ngapain Bli Bli ngapain Bli Berapa meter ini Bli? Mungkin 3 meter Gak mungkin Gak mungkin 10 meter Gak suka nipu-nipu kita ya Gak berani gak? Gak masih berani kan? Aku gak berani Bli 1 2 3 Lompat dengan kita nih Wah Wah, Blikomang dan Brian jump liftnya effortless banget, kakak. Bikin gue tambah takut. Lama sekali di udaranya. Wuh, lama sekali. Kakak, itu tinggi magut, kakak. Astaga. Oke lah sayang, aku tunjukkanlah lebih tinggi cintaku padamu daripada tebing ini. Aduh, tanah, air, beta. Wuh, 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 wuh. Dua berhasil, kakak. Saat kenalinnya bertambah karena kami lompat langsung ke laut. Wuh, wuh, wuh. Ini kan lompat dua kali di tanah air beta nih. Makin lama makin tinggi loh, bang. Takut, kakak. Kakak, emang sih keliatannya tuh gak terlalu tinggi. Tapi beneran deh, ini tuh beneran nih gue langsung lompat ke laut. Aduh, jujur. Ini sih bikin takut ya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Tanah, air. Beta. 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 Wuh, wuh. Gue berhasil, kakak. Bangga banget karena berhasil menaklukkan ketakutan diri gue sendiri. I love you. I love you. I love you. I love you. Makak, ternyata gak serem yang dibayangkan ya. Tapi emang ini tinggi banget. Tinggi banget ini. Tadi aku pura-pura aja bilang gak serem itu. Padahal teman-teman serem banget tinggi ya. Ini dia bagus banget. Tapi liat deh, liat deh balik deh. Itu ada sancet itu. Karena ombak dan arus yang cukup besar, kami memutuskan untuk bersantar ke pantai, kakak. Beneran sebesar itu, kakak. Bahkan gue keseret ombak hingga beberapa meter. Wuh, bangga aku, bangga. Mana nih? Pasar bikin. Panah, bikin seru banget. Walaupun belum nyampe dengan indah ya, cuma ada lumayan raya. Dari tadi, kakak pas kita lompat itu, kebetulan harusnya lagi tinggi banget. Paket tuh gede banget. Jadi pas kita pakaian lagi tinggi, kita kebawa. Ia. Bang, nikmatin terus masalahnya. Kami menghabiskan waktu dengan bergurau bersama di tepi pantai. Bisa nih. Bisa. Nyaman, damai dan tenang banget. Bisa duduk sambil bermain mesra dengan alang. Lagi asik menikmati pantai, kami gak sengaja ketemu dengan nelayan yang baru aja selesai mencari ikan, kakak. Ikan yang gede-gede banget. Iya. Ini buat albi. Buat dibakar. Buat dibakar. Mau dong, li. Bakar, bakar. Yuk, makan. Makan. Wah, ini sih bakal jadi pengalaman yang seru banget. Menikmati ikan bakar ditemani senja di Pulau Bali. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau langsung. Lelehan senja mewarnai langit sore ini. Warnai jingga kepuningan menyinari laut di bawahnya. Aku merasa sendiri. Nikmat yang tak bisa dielakkan. Senja di langit membawa senyum di hati kami. Izinkanku lukis senja. Mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita. Menangis tertawa. Rasa syukur memenuhi hati kami. Bisa hidup di tanah air beta. Ditemani panorama yang membuat jatuh cinta. Untuk temanimu yang terluka. Hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka. Hingga kau bahagia. Sekarang kami akan memasak ikan bakar dengan view seindah ini. Hingga kau bahagia. Halo guys. Jadi aku bawain kali bakar. Jadi kita biarkan yang cuman makan. Mantap. Makasih, Brian. Aduh. Kain bakar. Ini nanti di bumbunya pakai apa nih, Blake? Pakai sambal mata. Sambal mata. Bahan dan cara membuatnya ternyata cukup mudah kakak. Ada cabai, bawang merah, dan serai yang dipotong kecil. Nah sekarang kita mau siapin sambal matanya. Kita tambahin minyak. Biar tambah nikmat, kita beri rasa jeruk. Ikan bakarnya dimasak sederhana aja. Setelah dibersihkan, dibakar tanpa bumu-dumbu. Tuh, bentar lagi nih kayaknya udah matang nih. Aromanya, hmmm. Kecim sampai di rumah kamu gak kakak? Aduh. Oke. Jadi ya makasih ya selanjut aja ya. Kalau udah makarnya. Soalnya aku mau kini bumbu-bumbu. Oh ya om dede. Ini gak ikut makan nih. Lanjutin aja. Oke, nanti aku delivery ke rumah kamu ya. Terima kasih 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 ya. Berikan kita pergi. Berikan kita pergi. Berikan kita pergi. Berikan kita pergi. Ini nih. Waktu yang ditunggu-tunggu. Ikan bakarnya udah siap untuk kami santap kakak. Sambalnya. Kakak. Ikannya udah jadi. Ini fresh from the ocean. Ya. Fresh from the ocean. The ocean bukan fresh from the oven ya. Tapi from the ocean. Alias dari laut langsung. Langsung. Kakak merah pakai sambal mata. Oke sayang. Ini padahal cuma dimasukin sederhana banget ya. Tapi bumbunya cukup meresap loh aku bilang sih. Berasa guri-gurinya karena ikannya fresh kali ya. Pas banget lagi lapar nih. Siap. Taging segarnya itu kayak makan kepiting ya. Ya gak? Bener-bener enak dan burih banget kakak. Daging ikannya juga terasa sangat manis. Aduh ikannya. Ini gak bisa berhenti makan. Gimana kakak? Segar banget. Meskipun dimasak secara sederhana. Rasa ikannya seger banget kakak. Ada manisnya. Dan dagingnya empuk. Meleleh sampai ke mulut. Hari pertama kami di Bali berakhir dengan Sempurna. Bersama kakak-kakak di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya.